Intro So kids, kalau kamu suka sama girl band sweet dance atau penyanyi cilik Diego Pasti kamu kenal sama kakak produser yang satu ini Namanya Kapau Adnob Atau biasa dipanggil dengan Kapau T5 Kok T5? Jadi nih So kids, di awal tahun 2000-an ada grup musik dewasa yang bernama T5 Dan Kapau menjadi salah satu anggotanya Coba aja tanya orang tua, om, tante atau kakak kamu yang sudah besar Pasti mereka tahu Setelah aktif menjadi penyanyi, Kapau punya keinginan untuk menjadi penulis lagu Atau bahasa bekenya songwriter Tapi apa ya alasan Kapau menciptakan lagu anak-anak? Mencoba untuk menciptakan lagu Itu saya buat untuk ada boy band hits namanya Judul lagunya Yes 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 Per single-nya mereka Terus abis itu saya mencoba untuk menjadi seorang produser Naik kelas ditanggungnya Jadi sekarang untuk yang produsenya lebih ke lagu anak-anak Lagu anak-anak itu kayak lagu-lagunya Ada girl band chilik namanya Sweet Teens Terus Super 7 Dulu ada juga namanya Cuties Terus masih banyak lagi yang lain-lain Lagu anak-anak yang diciptakan oleh Kak Paul sudah banyak loh Sebut saja lagunya Sweet Teens, Diego dan juga Super 7 Sepertinya Kak Paul memang cinta sekali ya sama musik anak-anak Let kids be kids Jadi anak-anak itu sejogjanya menyanyikan lagu anak-anak Karena kan kayak lagunya Sweet Teens juga Saya sengaja bikin judulnya BCU Belum cukup umur Karena memang mereka belum cukup umur Buat mikirin yang cinta-cintaan Karena di saat mereka sekarang umurnya itu Masih harus fokusnya itu ke main, belajar Udah itu doang Kalau mikirin yang lebih daripada itu Kapasitas otaknya juga belum sampai sebenarnya kayak gitu Sebagai produser dan juga penulis lagu Kak Paul ingin sekali memberikan kontribusi positif Untuk perkembangan musik anak-anak di Indonesia Kamu punya cita-cita jadi musisi seperti Kak Paul Ini dia pesan Kak Paul untuk kamu semua Ya kita harus mendengarkan sesuatu yang sesuai dengan umur Kalau memang BCU ya BCU aja dulu ya kan Belum cukup umur Belum, nanti tuh ada tuh waktunya Pada saat nanti kamu udah mulai dewasa Baru nanti memang ada waktunya Dan cara kamu berpikir, cara kamu bergaul Itu nanti secara otomatis udah seperti itu Soalnya gini Kalau kita tuh jangan sampai kehilangan masa kecil Karena masa kecil tuh sebenarnya masa yang paling bahagia kan Kita bisa jadi diri kita sendiri Bisa main-main dan segala macem gitu Jadi pada saat kamu bisa main-main ya kamu main-main Main tapi jangan buat belajar Pesannya cuma itu aja sih Terima kasih Kak Paul untuk pesannya Soap Kids pasti ingat semua pesan dari Kak Paul Jadi mumpung kita masih muda Capailah semua cita-citamu Soap Kids Sama-sama meraih bimbing Sama-sama meraih bimbing